PON 21 Aceh Sumut dinilai gagal, jendelaj atap amruk, venue becek, hingga wasit di bogem atlet. Pekan olahraga nasional, PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara resmi ditutup pada Jumat 20 September 2024, malam. Gemerlap Kemang Api menutup closing seremoni PON 21 Sumut Aceh yang diadakan di Stadion Utama Sports Center. Namun dibalik penutupan gelaran tersebut, ada sederet kontroversi yang mengiringi digelarnya PON 21 Aceh Sumut. Mulai dari masalah konsumsi, kaca jendela pecah, atap venue amruk, dan wasit yang di bogem atlet. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON 21 Aceh Sumut pada 8 hingga 20 September 2024 mendapatkan banyak sorotan dari publik. Pasalnya, ada banyak kekisruhan dalam penyelenggaraan PON Aceh Sumut, mulai dari kualitas makanan yang dinilai kurang sesuai hingga venue yang kurang layak. Padahal, pemerintah telah mengelontorkan dana yang cukup besar untuk mendukung penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut agar berjalan lancar. Dilansir dari akun Instagram Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Selasa, 17 September 2024, anggaran PON 2024 hampir mencapai 4 triliun rupiah, di mana Sumatera Utara menghabiskan lebih banyak anggaran ketimbang Aceh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.